Kembali di lintas I-News Malam, pemirsa satu dari tiga jemaah haji yang didatakan hilang akhirnya ditemukan 21 km dari titik terakhir jemaah hilang kontak. Sementara seorang jemaah haji asal kota Selatiga meninggal dunia dalam pesawat saat perjalanan menuju tanah air. Niron Sinar Suna, salah seorang jemaah haji yang hilang saat melakukan lempar jumroh di Mina, selasa siang waktu Arab Saudi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenasa jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur ini ditemukan di kawasan Al-Awali yang berjarak sekitar 21 km dari titik terakhir jemaah hilang kontak di kawasan Mina. Usai melalui proses pemulasaraan di Rumah Sakit Al-Anur, jenasa jemaah 77 tahun ini langsung dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan dan langsung dimakamkan ke pemakaman Saroya. Di situ kami menemukan informasi yang mengarah kepada salah seorang dari tiga jenajah yang kita cari. Dari tanda-tanda tersebut kita teliti dan segera kami berkoordinasi dengan pihak ketua kloter dan juga dengan istri dari yang bersangkut. Di kota Salatiga Jawa Tengah, seorang jemaah haji kloter 18 wafat dalam pesawat saat perjalanan menuju tanah air. Jenasa Fatimah 80 tahun kemudian diturunkan di Bandara Kuala Namu Medan untuk selanjutnya dipulangkan menggunakan pesawat lain. Selain itu ada dua jemaah haji yang jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah turun di Bandara Adi, Sumarmo, Boyolali. Dari Makkah, Arab Saudi dan kota Salatiga Jawa Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan.